Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya sedang berada di showroom dari kantor Sama Fitro. Kita akan membahas, mengulas khususnya produk yang spesial ini. Dengan saya Pak Putu Gandhiasa. Yap. Pak Putu, Pak Putu di bidang apa Pak Bapak Fokus Pak? Jadi di Sama Fitro ini saya itu ada di divisi PPS. Jadi saya ini memegang Last Format Printer dan ini Pak, 3D Printing. 3D Printing? Iya, dan Last Format Printer ini saya pegangnya merek Canon. Dan salah satu yang Bapak lihat ini, ini adalah Canon Dimash Pro Graph yang apa namanya, yang seri TC. TC20 ya di sini ya? TC20. Ini nanti TC20, ada TC20M, dan selain itu kita memang resi kita cukup luas Pak. Ada yang dari 5 warna sampai yang 11 warna. Jadi basicnya sih memang saya tuh LFP dan 3D Printing ya memang dua prinsipal itu aja sih Pak di sini. Oke guys, menarik kan video ini? Jangan lupa klik like dan subscribe Print Graphic Channel. Simak terus videonya. Di video sebelumnya Print Graphic Channel pernah mengulas seri yang lain. Nah, kali ini ada seri terbaru dari Canon Image Pro Graph TC20. Nah, apa kelebihan dari seri yang ini Pak? Ya, jadi yang kemarin yang kita liputkan sebelumnya Pak ya. Jadi yang kemarin itu adalah TA Series Pak. Jadi TA Series ini adalah waktu pada saat itu, TA Series itu adalah yang terendah. Cuma di LALA ternyata memang Canon punya segmennya lagi yang di bawahnya. Oh ini lebih rendah lagi. Iya, kalau sekarang TA kita bilang LALA berarti yang ini sekarang ULTRA LALA Pak. ULTRA LALA. Udah ke bawah ke bawah lagi gitu kan ya. Jadinya mungkin ada gap pasar yang ingin Canon isi dengan segala kelebihannya. Jadi memang dia itu nggak mau kehilangan gap itu Pak. Makanya dikeluarkan seri TC ini kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Berarti memang Canon berusaha masuk ke segala pasar. Segala lini sebenarnya. Segala lini ya. Nah, walaupun ini ULTRA LALA ya. Iya. Pastinya secara kualitas nggak low ya. Iya. Tetap kualitas tetap dijaga ya. Pastinya, pastinya. Jadi kalau di bilang tadi segmen ULTRA LALA Pak. Benar kata Bapak, memang nggak low-low. Maksudnya, bukan berarti ini punya fitur yang dalam tanda kunci pun jelek. Enggak. Karena Canon is Canon gitu ya Pak ya. Kalau yang untuk yang TC20 ini Pak. Kalau misalkan kita bandingin sama yang Canon image program sebelumnya. Jadi selama ini Canon image program itu selalu role Pak. Oke. Orang taunya role, role, role. Sehingga orang kadang-kadang berpikir orang yang diluar foto atau industri print shop. atau mungkin yang printing service provider. Nggak tahu. Ini mesti diapain lagi gitu ya. Iya. Karena tidak bisa masuk juga ke segmen office gitu. Nah. Uniknya adalah seri TC20 ini. Dia itu sudah ada feeder Pak. Kayak Bapak lihat. Sekarang ini kan ada feeder untuk kertas A4 ya Pak ya. Familiar ya dengan feeder ini untuk kantor-kantor. Ada A4. Ada A3. Dan ini juga nanti ada role juga di belakang. Artinya gini. Kalau kita bicara masalah range. Dia itu bisa masuk ke segmen kantor juga Pak. Hmm. Jadi sekarang nggak cuma pemain foto yang bisa memanfaatkan kelebihan dari Canon ini. Bahkan juga orang kantoran gitu. Jadi logikanya kita ambil kayak... Minim... Kayak ini Pak ya. Hypermarket. Hypermarket. Hypermarket itu kan ada office Pak. Iya. Back office-nya. Mereka nge-print A4, A3 gitu ya. A4 untuk proposal mereka atau dokumen biasa. A3 untuk mungkin untuk gambar. Tapi pada saat mereka mau ada... Dalam tanda kutik campaign. Campaign yang di hypermarket-nya. Mereka bisa nge-print poster Pak. I see. Di satu printer aja. Mantap. Kayak gitu. Apalagi secara kualitas untuk cetak foto Canon selalu terbaik ya. Juaranya ya. Oke. Nah dalam hal ini keunggulan lainnya selain dia... Ibaratnya feedernya adalah cut sheet ya. Lembaran. Itu dalam segi mungkin warna dan ketahanan maupun speednya gimana Pak? Iya. Jadi kalau misalkan kalau kita bicara speed. Ya to be fair memang lebih cepatan TA. Karena tos secara kelas juga di atasnya kan ya. Iya. Tapi kalau misalkan bicara kelewesan dengan ada A4 sama A3 feeder ini. Berarti kan ini ada sesuatu yang nggak dipunyain TA gitu ya. Dan ini adalah TC20 Pak. Kita juga punya TC20M. Oke. Nah bedanya apa? Bedanya itu adalah TC20M ini dia ada scanner Pak. Memang sekarang kita nggak display. Cuma di TC20M ini di atas sini ada scanner Pak. Dia flatbed dan A4. Nah kelebihan scanner ini adalah misalkan Bapak punya satu lembar begini. Udah ada image-nya Pak. Iya. Bapak nggak perlu lagi ke komputer untuk nge-print ukuran yang poster. Bapak cukup taruh di flatbed. Bapak scan langsung nge-print itu bisa dalam satu langsung jadi poster. Tanpa mengurangi kualitas terlalu drastis. Ya jadi kalau bicara masalah warna ya Pak. Nggak aci kalau misalnya kita nggak ada buku ya. Tadi print-sample ini habis di print. Dan kalau Bapak lihat di sini ya. Ini adalah hasil warna dari TC. TC ini cuma ada 4 warna Pak. CMYK. Sedangkan yang seri TA sebelumnya itu tambahan 1 matte black gitu kan. Tapi dia dengan cuma 4 warna dia bisa menghasilkan hasil yang smooth seperti ini Pak. Makanya kenapa saya bilang tadi. Sebenarnya banyak industri yang bisa memanfaatkan ini. Tadi saya kasih contoh hypermarket. Tidak cuma hypermarket. Restoran bisa. Education bisa. Jadi dia itu lebih wide aplikasinya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi memang di sini ada kelebihannya. Walaupun warnanya hanya 4. CMYK. Tapi masih bisa menghasilkan kualitas foto yang lebih bagus ya. Dan memang tambahan 1 lagi Pak. Itu dia pakai tinta botol Pak. Jadi di segmennya dia yang ultra low sekarang. Itu kalau kita bicara. Memang yang baru menggunakan tinta botol itu ya. Yang TC 20 ini Pak. Oke. Yang kecil. Jadi untuk mendapatkan consumable nya. Misalnya habis nih. Itu mendapatkannya dimana? Apakah harus ke sama fitro atau mungkin dijual di outlet-outlet juga banyak? Jadi kalau misalkan untuk image program Pak. Kita kan memang ada partner. Oh ada partner. Tentunya yang namanya partner kan pasti ada. Kita ada semacam agreement sama mereka. Jadi mereka juga harus bagian dari distribusinya kita. Jadi kesana kalau misalnya kita bilang sama fitro punya cabang. Ya tapi mereka ini juga berperan besar untuk dalam distribusinya Pak. Kita memang mengandeng partner dan reseller. Jadi kalau misalnya memang mau buka pun nggak ada masalah. Silahkan hubungi saya juga. Jadi memang memberikan kesempatan juga ya. Untuk para reseller untuk memasarkan dari consumable. Terutama untuk tonernya. Tintanya ya. Ya. Nah. Dalam segi durabilitas Pak. Biasanya kan ini juga terkait dengan. Apa namanya. Dia ketahanan dalam mencetak. Misalnya maksimal berapa jam nih. Untuk pencetakan. Apakah terbatas hanya 3 jam. Jadi itu harus stop. Atau bisa terus-terus. Oke. Jadi kalau misalkan. Apa. Yang namanya segment Pak. Udah serinya ultra low. Pasti kita nggak sarankan untuk happy duty. Oke. Walaupun sebenarnya. Seperti. Bapak tahu sendiri kan. Baru-baru ini kan. Kita ada event SPI kan. Iya. Itu kan juga. Nge-print nggak berhenti-berhenti. Pada saat kita buat sample itu. Itu juga nggak berhenti-berhenti. Ini nggak ada errornya. Tapi toh. Kata orang mah jangan sering dicoba-coba Pak. Oke. Jadi. Ada. Jadi istilahnya jangan terlalu. Apa. Dipaksakan. Jangan terlalu dipaksakan. Jadi sesuai speknya. Iya. Bukan berarti saya bilang Canon itu tidak. Apa ya. Tidak reliable tidak. Tapi kan. Semua itu kan ada step-stepnya. Pada saat memang kita merasa bahwa. Volumenya kita gede. Itu udah ada serinya yang tertentu Pak. Contohnya kayak TX sama TZ. Itu memang sudah ada untuk yang level produksinya. Jadi makanya. Ya. Use it wisely lah. Oke. Nah. Lalu banyak juga para user ya. Para pengguna itu pasti akan menanyakan tentang bahannya. Substrate yang bisa digunakan di mesin ini. Apakah hanya terbatas kertas paper biasa. Atau misalnya HVS atau apa. Atau bisa segala macam substrate. Oke. Jadi kalau misalkan kertas Pak. Ini kan memang inget. Pigment ya. Pigment inget gitu. Artinya memang ada keterbatasan untuk media. Jadi kalau misalkan. Apapun media yang kita gunakan. Memang sebaiknya memang yang. Compatible to inget. Saya ambil contoh. Kalau HVS. HVS kan memang nyerap semuanya ya Pak ya. Photo paper. Ada kalkir. Ada matte paper. Ada albatos pun. Tertentu aja yang seri WP yang waterproof gitu. Tapi apapun medianya. Termasuk kanvas pun. Tapi apapun medianya. Yang penting adalah. Compatible to inget. Itu bisa. Jadi ini poin penting juga ya. Jadi yang perlu diingat. Bahwa substrate ini. Yang penting. Compatible untuk. Ya. Inkjet. Tintanya ya. Ya. Nah. Dari segi. Print headnya sendiri gimana Pak. Ya. Print headnya ini. Dia memang menggunakan. Print head yang berbeda. Dari yang seri yang TA. Dan. Apa namanya. Yang teman-temannya. Yang pendahulunya. Jadi kalau TA ini. Sorry. Kalau TC ini. Dia. Print headnya itu. Lebih ke teknologi. Teknologi yang. Maxify. Kalau Bapak tahu. Ada kain yang Maxify kan. Ya. Memang. Untuk yang skala office ya. Dan memang. Print head yang. Dengan teknologi yang Maxify. Yang digunakan. Gitu. Nah. Untuk. Software nya sendiri. Apakah ada driver khusus. Atau misalnya untuk. Seperti. Gak. Driver. Driver itu. Pake driver yang bawahan aja Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak. Ripping. Ripping segala macam. Ehm. Kita memang ada seri-seri tentu. Yang bisa pake ripping software. Tapi tidak. Seri TC ini. Oke. Nah Pak. Ehm. Tentunya juga ingin mengetahui tentang. Bagaimana kapasitas dari tintanya Pak. Kapasitas tinta. Jadi dia 4 tinta Pak. Ehm. CMYK. Dengan. Masing-masing itu 70 mili Pak. Ehm. Jadi itu dijual dalam bentuk botolan. Isinya 70. Jadi kapasitasnya itu adalah 70 ya kali 4 itu Pak. Ehm. Jadi. Ehm. Dan ini juga. Terbesar. Kapasitas terbesar. Saat ini. Untuk yang seri yang kecil ini. Oke. Jadi. Ehm. Itu dia. Jadi untuk kapasitas kita. Mungkin juga penonton ingin mengetahui. Ehm. Maksimal ketebalan dari substreet Pak. Kalau misalkan media itu. Ehm. Yang tebal yang paling kita pernah coba itu. Di. Angka 260 GSM Pak. Oh 260 GSM. Cuma. Memang pada media kanvas pun sebenarnya bisa. Gitu. Ehm. Kalau misalkan dari spesifikasi teknis itu memang. Tidak ada dijelaskan bahwa. Berapa GSM yang bisa di handle. Ehm. Tapi sejauh yang kita pernah coba. Yaitu 260 GSM. Bahkan kanvas pun kita bisa nge-print. Wow. Itu. Oke. Luar biasa ya. Jadi ini penjelasannya cukup rinci. Detail. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat. Bagi para user. Terutama dari para pegiat fotografi juga ya. Iya. Ehm. Nah. Bagaimana dengan paket penjualannya Pak. Paket penjualan. Jadi. Ehm. TC20 Kak. TC20. Ini kita sudah kasih ini ya. Basketnya ya Pak ya. Ehm. Jadi ini namanya desktop basket. Jadi pada saat dia nge-print. Ini kan udah masih ditampung desktop basket ini. Tapi tidak include standnya ya Pak ya. Oh. Tidak include standnya. Ehm. Dia itu di harga 18 juta Pak sudah PPN. Oh jadi kalau tidak termasuk dengan stand. Tidak termasuk dengan stand. 18 juta saja guys. Belum termasuk PPN. Oh sudah termasuk PPN. Sudah termasuk PPN. Sudah termasuk PPN sorry. Murah. Murah. Buat yang kejangkauan sih. Iya kalau misalnya. Kalau misalnya scannernya Pak. Tambah 2 juta saja dapat scanner. Oh. Tambah 2 juta saja. Tambah yang 20M yang ada dapat scannernya. Oke. Seandainya pengen pakai stand. Biar keren. Atau mungkin tempat juga masalah tempat. Meja dan lainnya mungkin. Biar lebih ini aja kan. Iya. Lebih elegan juga. Dia pricelessnya itu harganya 4,2 untuk standnya Pak. Oke. Karena ini kan. Yang standnya sama dengan seri TA. Ya apa namanya besinya nggak kaleng-kaleng lah ya. Dia 4,2 itu. Dia pricelessnya Pak. Oke. Cuma memang. Kalau kita bicara masalah stand. Sebenarnya itu. Pilihan yang biasa nggak dipilih sih sebenarnya sama. Para user. Kenapa? Mereka pada saat taruh ini udah gitu. Mereka nggak pindah-pindah gitu kan. Oke. Tapi it's okay. Tapi kalau misalnya memang mau. Kita sediakan optional. Oke. Oke. Ini luar biasa ya. Jadi memang. Apa namanya. Harganya cukup terjangkau. Murah. Meriah. Dan sesuai dengan segmentasinya ya. Sesuai. Dari mesin ini. Nah untuk. Tapi kan tentu saja dalam pembelian mesin ya. Apalagi ini juga printer. Ini pasti juga penonton ingin mengetahui bagaimana garansinya Pak. Ya. Garansinya standar Pak. Jadi 1 tahun itu. Service dan spare parts. Oh. Jadi garansinya servis dan spare parts sudah tersedia. Ya. Itu langsung dari sama Fitro atau? Langsung. Langsung sama Fitro. Langsung. Oke guys. Jadi luar biasa ya. Penjelasan dari mesin Canon Image Pro Graph TC20 ini. Demikian video produk review kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi para penonton semua. Bermanfaat dari para subscriber Print Drabi Channel. Jangan lupa click like dan subscribe. Dan di share. Thank you. Sampai jumpa. Thank you. See you. Bye. 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 Terima kasih telah menonton